Kuasa hukum dep kolektor yakni Firdaus Oywi Bowo membantah tegas kliennya yang disebut membentak polisi saat mengambil mobil selebgram Clara Sinta. Menurut Firdaus, peristiwa yang terjadi pada Rabu 8 Februari lalu, kliennya tak membentak maupun melontarkan kalimat caciat. Dilansir dari Kompas.com, Firdaus Oywi Bowo menegaskan kala itu para dep kolektor hanya menyampaikan dengan kalimat nada tinggi kepada Clara Sinta bukan ke polisi. Firdaus menyatakan kalimat yang dilontarkan kliennya pada Rabu 8 Februari berupa ajakkan bukan ancaman. Para dep kolektor kala itu hendak meminta Clara Sinta untuk menyerahkan permasalahan tersebut ke kantor. Alasan dep kolektor berbicara dengan nada tinggi alantaran menganggap Clara Sinta tak memiliki bukti perihal kepemilikan mobil yang tercatat di buku kontrak kreditur. Sebagaimana diketahui, para dep kolektor yang mengambil paksa mobil Clara Sinta dan melawan polisi di kawasan Jakarta Selatan telah ditangkap. Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, yakni Kombes Hengki Hariadi, ada tujuh dep kolektor yang terlibat dalam insiden penarikan mobil tersebut. Tiga di antaranya, yakni Andre Wellem Pasal Besi, Leslie Wati Mena, dan JK telah ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka. Sementara empat tersangka lainnya masih dalam pencarian polisi. Atas perbuatan yang dilakukannya, ketujuh tersangka melanggar pasal 365, 368, dan 335 KUHP. Terima kasih telah menonton!